Terima kasih telah menonton Pihak sekolah langsung menggelar tes swab masal untuk para siswa dan juga guru Hasilnya 53 siswa dinyatakan positif dan langsung menjalani karantina di lingkungan sekolah Sedangkan siswa yang negatif dipulangkan dan menjalani sistem belajar secara daring Jadi ada satu orang anak kita ini yang reaktif dan dijemput oleh orang tua Dan kita menyarankan untuk dilakukan tes swab PCR Dan alhamdulillah orang tua juga melakukan itu Hari Senin kita dapat informasi ternyata hasil PCRnya menyatakan positif Jadi dengan kondisi ini maka kita koordinasi dengan dekata Bagaimana sebagusnya karena sudah ditemukan satu yang dinyatakan positif Maka hari Rabu datanglah tim Sargas Kota ke sekolah kita Untuk menjalani kasus ini Maka dari pertemuan kita itu yang dihadiri oleh Sargas Kota Kemudian perwakilan DKK Kita tiap sekolah Disepakatilah bahwa akan dilakukan swab untuk seluruh anak kita yang ada di asrama Dan swab ini dilaksanakan di hari Kamis Alhamdulillah itu berjalan dengan lancar Dan hari Jumat Kita kaget sekali keluar hasilnya habis maghrib Ternyata ditemukanlah anak kita Dinyatakan 54 orang Dinyatakan positif Kepala SMA Negeri 1 Padang Panjang Sefriyadi mengatakan Pembelajaran tetap bungka di sekolah Mengacu pada aturan surat edaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Untuk mengantisipasi laju penularan virus Pihak sekolah menghentikan sementara pembelajaran tetap mungka Sampai waktu yang belum ditentukan Dan dialihkan dengan sistem daring Penambahan kasus hari ini sangat berbeda dari sebelumnya Selama bulan September Laporan kasus setiap hari sekitar 6,5 atau 4 Bahkan sempat nol kasus Dan jumlah sekarang ini termasuk yang terbanyak dilaporkan Dalam beberapa waktu belakangan 54 siswa positif COVID-19 Berasal dari total tes swab sebanyak 369 siswa Tes swab terdiri dari 131 orang putra Dan siswa putri terdiri dari 231 Dengan total 362 orang siswa Kemudian ditambah beberapa orang petugas asrama Dan juga petugas kantin Dari Padang Panjang, Sumatera Barat Agung Sulis, DOI News, melaporkan